Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Batur El Jumoh Maning dengan Batur El Hari ini Batur El mau memberikan tips membedakan nuri pantai yang jantan dan betina kebetulan ada teman minta dipilihkan yang jantan dan betina dia mau belajar branding atau ternak nuri pantai dari Sulawesi kebetulan di Ombokian ini yang ada di kandang sisa 4 ekor dan sudah ada yang jantan dan betina disini jantannya 3 ekor ya jadi betinanya 2 ekor di sore ini sambil ngopi aren ditemani nuri blorok kita mau berbagi tips oke langsung aja yang pertama nuri pantainya itu yang kita mau prediksi harus ada ya kalau gak ada gimana caranya kita mau melihat perbedaannya laki-laki dan perempuan itu yang pertama dan yang kedua kita coba cek atau periksa langsung kita tangkap kalau dia ada kita cek langsung ambil KTP nya langsung cek laki-laki dan perempuan bercanda itu guys biar gak terlalu span untuk tegang oke yang kedua untuk membedakannya adalah kita cek langsung ciri-cirinya ya kalau yang betina itu di kuning-kuning di pipinya atau di bawah telinganya itu dia kalau yang betina kuningnya tipis dan pudar kalau yang jantannya itu kuning cerah dan tebal ya itu ciri ciri selanjutnya sama seperti burung biasa dan lainnya untuk bodi yang jantan lebih besar lebih panjang ukuran kepalanya juga lebih besar keningnya itu agak bulat ketimbang yang betina kalau yang betina itu agak runcing ya batok kepalanya itu eh batok keningnya ya kuningnya nampak jelas lah tapi ciri-ciri tapi perbedaan ini cara tip membedakan ini gak 100% real membedakan 100% jantan dan betina cuma Alhamdulillah yang saya lakukan ini sudah beberapa kali dan betul-betul sepasang ya kalau kita mau melihat lebih akurat jelasnya itu ya harus dipiksa ke laboratorium dinas-dinas terkait mungkin dinas peternakan atau dinas kehewanan ya untuk melihat jenis kelaminan perempuannya dia bisa test cek DNA ya oke untuk langkah berikutnya kita akan tangkap satu untuk melihat langsung oke seperti yang saya tadi jelaskan kita mau coba betik tangkap kita perlihatkan lebih jelas lagi ya ciri-cirinya ya oke sebentar kita mau nonton luah nah ini udah kena ya ini kebetulan yang saya tangkap ini yang predisi betina ya seperti saya jelaskan tadi jadi bulu yang di samping pipi atau di bawah telinga yang ini yang semaksud ini kalau yang betina dia tipis dan pudar ya kalau teman-teman bisa pilih-pilih ombyokan perhatikan kalau mau melihat yang betina atau jantan ini cuma eh tir cara nyambat ruel ya bisa benar bisa enggak cuma kebetulan yang selama ini kita lakukan kita percoba kita coba ya Alhamdulillah akurat untuk bagian kepalanya ini yang disini ini lebih runcing dan lebih semangat